Halo guys, balik lagi bersama saya di channel Mencari Cuan ID. Di video kali ini, kita akan kembali membahas tentang cryptocurrency Pay Network terbaru 2022. Untuk Pay Network sendiri telah di-download lebih dari 50 juta orang, artinya pengguna untuk Pay Network ini sudah lebih dari 50 juta orang di seluruh dunia. Nah, untuk penggunanya biasa disebut sebagai pioner. Nah, jadi pioner semua yang sedang menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak akan bertinggalan informasi menarik seputar Pay Network terbaru 2022 di Indonesia. Langsung saja kita ke informasinya. Nah guys, ini dia informasi yang akan saya bagikan kali ini untuk pioner semua di seluruh Indonesia. Terima kasih buat kalian yang selalu setia menonton video di channel ini, karena di channel ini saya selalu berbagi informasi seputar Pay Network atau Pcoin yang pastinya sangat bermanfaat buat kalian. Seperti pada video kemarin, saya sudah bagikan di mana pioner Tanggerang Selatan berhasil untuk barter Pcoin dengan satu unit sepeda motor Honda Vario. Semoga saja teman-teman pioner semua di seluruh Indonesia tetap mengikuti pedoman di mana kita harus barter mengikuti standar konsensus global dan tidak akan asal-asalan untuk barter apalagi harganya terlalu jauh di bawah. Dan pada video kali ini, ada informasi yang sangat bermanfaat buat kalian. Semoga saja informasi ini bisa menambah wawasan kalian para pioner seluruh Indonesia. Kita lihat, ini informasinya saya dapatkan dari grup Facebook Pay Network Indonesia. Kita lihat untuk informasinya dari saudara kita, Freddy, di-upload 3 hari yang lalu. Nah, jadi informasinya seperti ini, sehebat apapun saya, saya tidak akan bisa menciptakan sebuah proyek yang digemari puluhan juta orang seperti Pay Network. Memang benar, karena aplikasi Pay Network ini sudah mendunia, penggunanya sudah lebih dari 50 juta pioner seluruh dunia, bahkan di Indonesia saja, sudah lebih dari 1 juta pengguna untuk aplikasi Pay Network ini. Seperti yang kita ketahui, untuk mengumpulkan jumlah pengguna sebanyak ini, itu tidaklah mudah. Aplikasi Pay Network ini sudah lebih dari 50 juta pengguna, kurang lebih 3 tahun beroperasi, dan sedikit lagi akan open my net. Jika saat ini kita menjumpai orang-orang membeli Pi kita seharga 3.000 perak, bagi saya itu harga yang tidak sebanding. Kenapa? Dengan puluhan juta holder, dalam waktu kurang dari 5 tahun, saya baru melihat, Pi adalah satu-satunya cryptocurrency paling diminati masyarakat dunia saat ini. Memang benar, karena aplikasi Pay Network ini sangat diminati seluruh masyarakat. Karena Pay Network ini sudah tersebar di seluruh dunia, penggunanya sudah lebih dari 50 juta orang, di Asia saja penggunanya sangat banyak. Jangankan Asia Indonesia saja penggunanya sangat banyak, bahkan di daerah saya, daerah Sulawesi Utara, pengguna dari aplikasi Pay Network ini sangat banyak. Nah, karena semakin banyak pengguna Pay Network ini, kemudian semakin mendekati open my net, banyak orang-orang yang mencoba untuk memanfaatkan di mana open my net belum terjadi. Artinya di sini, orang-orang yang tidak ingin mengumpulkan coin pay seperti kita yang memakan waktu yang lumayan lama, apalagi buat kita yang sudah dari tahun 2019 menggunakan aplikasi ini, artinya kurang lebih sekitar 3 tahun menekan klip petir setiap hari. Dan mereka yang ingin menang tanpa harus mengeluarkan keringat, mereka akan mencari jalan pintas di mana mereka akan menawarkan barter coin pay dengan tidak mengikuti konsensus global. Bahkan, kalau misalkan ada orang yang ingin barter sepeda motor dengan harga 30 juta, dan dibarter dengan satu coin pay, apakah semua orang bisa menahan diri untuk tidak membarter? Saya rasa tidak. Pasti ada beberapa orang yang akan tergiur ketika ditawarkan untuk barter satu coin pay dengan satu unit sepeda motor. Mungkin pioner tersebut berpikir bahwa saat ini coin pay belum open my net, belum ada harganya. Jadi tidak apa-apa kalau saya barter satu coin pay dengan satu unit sepeda motor dengan harga 30 juta rupiah. Misalkan saya memiliki lima coin pay, saya bisa barter satu coin pay, itu tidak masalah, karena saya bisa dapatkan satu unit sepeda motor dengan harga 30 juta rupiah. Tetapi pioner, sekalian harus mengingat, bahwa satu coin pay itu harganya, kalau kita mengikuti konsensus global, itu 4-3 miliar. Tidak sebanding dengan 30 juta satu unit sepeda motor. Memang untuk saat ini open my net belum terjadi, tapi mengingat, berdasarkan desas-desus yang sudah kita ketahui bersama, open my net akan terjadi di bulan Desember 2022. Bahkan untuk video kemarin, saya sudah buatkan, di mana ada barter yang terjadi oleh pioner-pioner tanggerang selatan, di mana satu unit sepeda motor dengan harga 13 juta rupiah, di barter dengan coin pay 0,002 sekian-sekian. Ini mengikuti konsensus global. Makanya selalu saya ingatkan, buat kalian yang ingin barter, harus mengikuti konsensus global. Karena kalau tidak, kalian yang akan menyesal sendiri, ketika sebentar sudah open my net. Apalagi, yang sudah barter coin pay, misalkan sudah barter 1 coin pay dengan 1 unit sepeda motor, itu akan menyesal ketika open my net. Nah, fasilitas log 3 tahun merupakan salah satu cara, agar kita tetap menjadi bagian dari proyek besar ini. Kenapa? Karena dengan adanya log, tangan tidak gatel, kegagalan banyak orang dalam dunia kripto adalah karena tangan gatel. Jadi, karena mengingat open my net belum terjadi, mereka sembarang-sembarang untuk barter coin pay yang tidak sesuai konsensus global. Sebentar, mereka yang akan menyesal sendiri, karena banyak orang yang tidak ingin membuang waktu untuk klik petir setiap harinya, hanya ingin instan membeli coin pay atau barter coin pay dengan harga yang tidak sesuai. Pounder Binance mengatakan yang kurang lebihnya seperti ini, jika kamu tidak bisa memegang erat aset kripto yang kamu miliki, kamu tidak akan kaya. Saya tidak menitik beratkan kepada kata kaya, karena itu relatif. Saya menitik beratkan ke bagaimana kita bisa menghold fee kita masing-masing dan kita kawal sampai fee sukses. I smell something is cooking. Artinya di sini, kalau saya terjemahkan ini seperti kita memasak, dan artinya untuk memasak itu butuh proses dari kita menyiapkan bumbu, kemudian kita memasaknya sampai kita menyajikannya. Begitu juga dengan fee. Ketika kita menggunakan aplikasi fee ini, fee ini membutuhkan proses, di mana dia harus mengumpulkan pioners yang banyak, kemudian aplikasinya terus berkembang, sampai bisa kita gunakan untuk transaksi, baik itu offline maupun online. Jadi seperti itu, jika saya menerjemahkan kata-kata dari saudara kita Freddy ini. Jadi apakah Anda memilih harga 3.000 perak di pengepul dan aset kita hilang? Atau lebih memilih menyimpan aset Anda, tapi dengan tantangan tebaran fairness yang bertubi-tubi dari haters fee? Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Nah semua pioners, tetaplah bersabar menunggu open my net. Kalaupun kalian ingin barter, barterlah sesuai dengan konsensus global. Nah guys, jadi itu dia informasi yang bisa saya pilihkan kali ini seputar cryptocurrency PINETWORK terbaru 2022. Semoga saja informasi ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak akan ketinggalan informasi menarik di channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.